Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan penundang-undangan. Kalau yang kita kenal di dalam KUHP kita, dalam pasal 1 ayat 1 itu merupakan asas legalitasnya, di mana disitu menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tidak diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang tertulis. Yaitu sebenarnya adalah kerangka utama, prinsip utama yang dikatakan sebagai asas legalitas tersebut. Nah, dari bunyi pasal 1 ayat 1, disitu sebenarnya mengandung beberapa masalah atau dalam hal ini poin, di antara yang pertama itulah mengatur berkaitan dengan ruang berlakunya hukum pidana itu berdasarkan pada waktu, temposnya. Jadi sejak kapan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan jahat, manakala ada peraturan penundang-undangan mengatur terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah sebagai dasar atau sumber hukum yang dapat dipidananya suatu perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar adanya suatu kriminalisasi. Dan yang keempat adalah sebagai dasar juridis dalam suatu pemidanaan. Jadi sekali lagi, di dalam pasal 1 ayat 1 yang merupakan asas legalitas, maka itu menjadi kunci untuk kita bisa menentukan suatu perbuatan, itu merupakan perbuatan pidana, dan disitu juga akan menjadikan dasar bahwa atas perbuatan yang dilakukan, maka ada sanksi pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada pelakunya atau dalamnya adalah pelaku kejahatan. Nah, itulah konsep dasarnya. Sebenarnya dalam pengertian yang tadi saya sampaikan, ini juga telah kita diperkuat dengan pengertian yang disampaikan oleh ahli hukum pidana, yakni menurut Prof. Mulyatno. Dimana berbicara tentang asas legalitas menurut Prof. Mulyatno, ada tiga hal kandungannya. Yang pertama adalah tidak adanya suatu perbuatan itu dilarang dan diancam dengan suatu pidana kalau tidak diatur terlebih dahulu. Lalu yang kedua, adanya larangan adanya suatu analogi. Kemudian yang ketiga, ada aturan pidana tidak berlaku surut. Sama dengan tadi yang saya sampaikan di awal, bunyi dalam pasal 1 ayat 1 keahubah pidana itu yang merupakan sebagai asas legalitas. Jadi, ketika sudah ditentukan di dalam hal ini suatu perbuatan pidana berdasarkan pada peraturan perundangan, maka terhadap perbuatan-perbuatan yang sebelumnya belum diatur, maka hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai perbuatan yang jahat. Ini maksudnya adalah perlakuan berlaku surut seperti itu yang dilarang. Jadi, pembelakuan asas legalitas ini adalah maknanya harus berlaku ke depan. Nah, untuk perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, maka seterusnya itu nanti akan menjadi sebagai perbuatan kejahatan karena asas legalitas tersebut. Nah, kita ketahui konsep tersebut sesuai dengan KUHP yang ada di kita sebagai undang-undang positif di kita. Lalu kita juga ingin mengetahui bagaimana konsep ataupun regulasi dalam asas legalitas yang ada di beberapa negara. Nah, ketika kita bicara tentang asas legalitas, berarti segala bentuk peraturan yang tertulis itu menjadi sumber utamanya. Sedangkan kita ketahui bahwa Indonesia ini juga masih mengakui adanya hukum yang tidak tertulis atau yang lebih kita kenal itu sebagai hukum adat. Di mana ada nilai-nilai adat yang memang dalam ini diakui keberadaannya dan itu merupakan sebagai sumber oleh masyarakat adat untuk selalu diikuti, selalu ditaati. Nah, dalam hal ini tentunya ketika kita bicara pengakuan terkait dengan adanya hukum tidak tertulis, maka sebenarnya ini merupakan karakteristik dari suatu hukum, sistem hukum common law. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkomparasikan, membandingkan bagaimana asas legalitas yang telah diberlakukan di negara-negara yang telah berdasarkan pada suatu sistem hukum yang common law. Kalau kita ketahui bersama bahwa common law di sini, itu sumber hukum utamanya itu bukanlah undang-undang yang tertulis, melainkan adanya suatu jurisprudensi dan lain sebagainya. Itu dalam materi-materi dalam perkulian yang lain, itu memang sudah dijelaskan lebih lanjut terkait dengan perbedaan sistem hukum common law dan juga sistem hukum yang sivil. Sedangkan di Indonesia sendiri, saat ini memang masih mengakui dirinya, menganut dalam hal ini itu menerapkan adanya suatu sistem yang sivil. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba mengkomparasikan beberapa negara, khususnya ke UHP yang menentukan, menformulasikan terkait dengan asas legalitas seperti yang ke UHP yang diberlakukan di Korea. Di sana ternyata juga diatur terkait dengan adanya pengaturan asas legalitas sebagai suatu sumber hukum yang negatif. Artinya, tidak dimuat secara strik di dalam suatu rumusan peraturan perundangan-undangan, melainkan tetap diakui keberadaannya sebagai suatu sumber hukum. Kemudian yang kedua, ke UHP yang ada di negara Sudan, ini juga diatur terkait dengan adanya suatu asas legalitas terkaitan dengan suatu hukum yang tidak tertulis tadi. Lalu di dalam negara Kanada, di KUHP negara Kanada, ini juga telah menjadikan sebagai suatu sumber hukum yang memiliki fungsi yang positif, khususnya dalam beberapa kejahatan-kejahatan itu, seperti kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu dalam konvensi internasional di ICCPR, itu dalam pasal 15 ayat 20 juga telah disebutkan di sana yang merupakan sebagai dasar ketentuan dari asas legalitas. Nah, oleh karena itu saya juga ingin sedikit untuk memberikan gambaran bahwa katakan di negara Inggris, di sini yang merupakan salah satu negara yang menganut atau memakai sistem hukumnya itulah common law. Tadi saya katakan bahwa sistem hukum common law ini untuk prioritas sumber hukumnya itu adalah bukan berdasarkan pada suatu undang-undang yang tertulis, tetapi sumber hukum yang utamanya itu adalah suatu kebiasaan atau bisa dikenal sebagai hukum kebiasaan atau common law. Lalu ada stated law, ada juga undang-undang, tetapi itu bukanlah merupakan hierarki yang pertama. Nah, kedua bentuk ini, hukum kebiasaan dan juga peraturan perundangan-undangan tetap menjadikan sebagai sumber hukum dan memiliki fungsi yang mengikat atau binding authority. Jadi, keterikatan suatu sumber hukum common law dan juga state law itu sangat kuat dibandingkan sumber hukum doktrin ataupun suatu textbook tulisan-tulisan hukum yang memang dalam hal itu tidak ada suatu keterikatan tertentu. Seperti hanya pengertian-pengertian dari para ahli hukum. Nah, ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti hanya suatu hukum kebiasaan, meskipun tidak tertulis, tapi masyarakat mengakui ataupun suatu hukum yang memang oleh pemerintah itu telah menciptakan hukum tersebut. Itulah yang berlaku gambaran sebagai salah satu negara yang memang menggunakan common law system, salah satu adalah Inggris. Lalu, seperti yang tadi saya jelaskan, beberapa negara yang dalam hal ini itu menggunakan atau memberikan penjelasan terkait dengan asas legalitas seperti yang ada di KUHP Korea. Di dalam KUHP Korea, dalam pasal 20, seperti yang kita bisa lihat di dalam tampilan ini, yang mana maksud daripada pasal 20, itulah, jadi perbuatan yang sesuai dengan undang-undang according with law, jadi suatu perbuatan yang sesuai dengan undang-undang, maka perbuatan yang sesuai dengan praktik bisnis yang sudah lazim ataupun diterima, atau suatu perbuatan lain yang tidak melanggar norma atau kebiasaan masyarakat. Di sini ada ketentuan bahwa perbuatan lain yang tidak melanggar norma atau kebiasaan masyarakat does not violate the social norms. Ini artinya adalah pengakuan terkait adanya hukum yang tidak tertulis tadi sebagai dasar pengakuan tersebut sebagai makna asas legalitasnya. Jadi, konteks dalam hukum di KUHP Korea ini memang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai asas legalitas. Jadi, hukum tidak tertulis di sini sebagai alasan penghapusan pidana, seperti hanya yang kita kenal dalam teori-teori yang kita ketahui dalam sifat melawan hukum, secara materialnya itu memang tidak ada di dalam bentuk yang tertulis. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana perbandingan di KUHP negara Sudan seperti yang diatur dalam pasal ketiga, di situ menjelaskan salah satu poinnya itu adalah Punishment of Coven Commit Within the New Sudan. Jadi, aturan-aturan KUHP Sudan ini kita bisa lihat terkait dengan pengenaan asas legalitasnya. Di dalam layar kita juga bisa memahami bahwa setiap orang memang dalam hal ini itu harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara atau oleh pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini juga disebutkan bahwa dalam implementasinya atau dalam prakteknya, maka pengadilan dalam hal mempertimbangkan di dalam keberadaan customary law. Customary law itu adalah suatu hukum yang tidak tertulis atau suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dan juga praktek-praktek yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Praktek-praktek yang terjadi di wilayah tertentu itu maksudnya ya keberadaan daripada pengakuan norma-norma atau aturan yang memang tidak tertulis tadi. Sehingga hal itu harus diketahui oleh masyarakat dan masyarakat pun juga harus tunduk terhadap ketentuan tadi. Itulah yang menjadi dasar sebagai asas legalitas. Nah, itu adalah yang terjadi asas legalitas pada KUHP Sudan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana KUHP yang ada di Kanada? Kalau di KUHP Kanada, ketentuan terkait dengan asas legalitas itu datang dalam pasal 7. Di situ memang menyebutkan secara jelas terkait dengan adanya suatu kejahatan perang. Yang dimana di dalam slide ini kalian bisa membacanya dalam translate atau dalam artinya itu adalah suatu kejahatan perang adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang dilakukan selama konflik internasional bersenjata apakah merupakan atau tidak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku pada saat dan tempat dilakukannya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu pada waktu dan di tempat itulah merupakan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional atau konvensi hukum internasional yang dapat diterapkan pada konflik-konflik internasional bersenjata. Jadi pengakuan secara tegas di situ yakni adanya suatu ketundukan terhadap suatu kebiasaan-kebiasaan internasional yang di dalamnya itulah kerangka hukumnya. Ini merupakan suatu pemahaman kita terkait dengan adanya suatu asas legalitas meskipun tidak tertulis tapi mengandut pada suatu sumber yang tidak kita sebutkan tadi sebagai sumber hukum yang tidak tertulis ya maka di sini itu harus dipahami oleh masyarakat dan juga harus tunduk terhadap pembelakuannya. Lalu bagaimana dengan aturan yang lainnya yang kita lihat dalam suatu konvensi internasional yakni International Conference terkait dengan hak politik itu sendiri bahwa tidak seorang pun dipertanggungjawabkan untuk suatu tindak pidana yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum nasional ataupun hukum internasional pada saat perbuatan itu dilakukan. Ini bunyi yang sangat tegas di dalam pasal 15 ayat 1 ICCPR yang menjadikan sebagai kerangka atau asas legalitas yang kita samakan dengan apa yang ada di dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Meskipun ini adalah suatu perluasan jadi selain mengakui keberadaan undang-undang yang sifatnya nasional tetapi juga harus tunduk terhadap bagaimana hukum internasional tadi yang kita lihat bahwasannya adanya pengakuan dari kebiasaan-kebiasaan internasional. Lalu bagaimana dengan ayat 2-nya dalam pasal 15 ICCPR tadi tidak sesuatu pun dalam pasal ini yang akan menghambat merugikan ataupun mengurangi hak peradilan dan pemidanaan terhadap perbuatan seseorang yang pada saat dilakukan merupakan suatu kejahatan atau delik menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi ini adalah suatu pemahaman kita di dalam memahami asas legalitas yang kita harus ketahui bahwa asas legalitas itu tidak hanya suatu ketentuan yang harus sifatnya tertulis atau bentuknya tertulis melainkan juga bisa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis kebiasaan-kebiasaan yang menjadi suatu tatanan oleh masyarakat itu diakui keberadaannya. Demikian tadi kita telah membicarakan berkaitan dengan bagaimana perbandingan asas legalitas yang telah dibelakkan di beberapa negara oleh karena itu saya berharap para mahasiswa itu juga harus mencoba untuk melakukan komparasi mungkin di beberapa negara lain-lain untuk bisa lebih mengetahui bagaimana suatu rumusan dalam asas legalitas yang ada di hukum positif Indonesia dan juga kerangka hukum yang ada di beberapa negara. Kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya bila ada hal yang kurang mohon dimaafkan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara selamat menikmati